Pertama, pertanda pembukaan Open Turnamen Putsal Karang Tarunan Pertama dan Kelurahan Sisi Ambiti. Boleh Pak? Ya, terutama yang terima. Saya terima kasih kepada Anda. Nah, jangan berakhir. Selamat pagi, Bang. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang tangkapannya dengan kolaborasi dalam membuat pertandingan ini untuk memajukan prestasi anak muda Pertama dan Pertama? Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada karang parlima. Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Sumpah dan Kelurahan Sisi Ambiti Medan Sumpah Bumi. Yang mana sudah mengajak kita untuk berkolaborasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Turnamen Putsal Karang Tarunan bersama masyarakat sadar adat di Kecamatan Medan Sumpah Bumi. Apa pesan-pesannya Pak untuk anak muda yang bertanding nanti? Pesan-pesan saya, bicara adat dan budaya, karena kita adalah masyarakat sadar adat, bukan hanya terkait suku, agama, dan rasanya. Tapi bicara adat dan budaya juga bicara olahraga. Dan sadar budaya juga sadar olahraga. Karena sadar olahraga itu penting buat kesehatan untuk kita semua. Sehingga apapun yang kita laksanakan tanpa adanya kesehatan, dan kesehatan diri pun dari olahraga tidak bisa kita laksanakan. Otomatis kita tidak bisa bicara soal budaya, adat dan sebagainya. Kalau kita tidak, aku lakukan juga sehat. Karena dari itu saya mengajak, alhamdulillah harinya ada 26 tim yang misal berkanding selama 2 hari. Tunjuk tinggi sportifitas dan fair play di utama makan dalam pertandingan ini. Sehingga terakhir, mau usah semaikan adalah pesan kita dari masyarakat sadar adat adalah salam sehat dan salam budaya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana pesannya untuk anak muda Kota Medan? Bagaimana pesannya untuk anak muda Kota Medan yang bermain di pertandingan ini? Pesan saya kepada para peserta yang hari ini akan bermain, kurang lebih peserta sebanyak 32 tim agar bermain sportif. Jadi, untuk tinggi sportifitas dan selamat bermain. Dari sini saya ucapkan kepada kawan-kawan agar bermain secara netrik. Terima kasih. Terima kasih.